Kisah Rasul 19 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-29 Kisah Rasul 19 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-29 Oke sama-sama saudara yang sudah disana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati Saya pasti diberkati Jadi kita masuk ke tangan dulu biar aku berjauh di suara raya Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya Yang mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain Dalam usaha itu dan berkata Saudara-saudara kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil dari perusahaan ini 26 saudara Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Ephesus Tapi juga hampir di seluruh Asia Kalau menuju dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dipot Dipot alitakan manusia bukanlah dewa Dengan cara demikian bukan saja perusahaan kita berada Dalam bahaya untuk dihina orang Tetapi juga kuil Artemis Dewi Besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan hatinya Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia Dan seluruh dunia yang berada akan kehilangan kebesarannya 28 saudara Mendengar itu Mereka lalu bergabung-gabung 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 Seluruh dunia yang bersama-sama kita baca Tiga dua ya Seluruh kota menjadi kacau Dan mereka orang merahai Membanciri gedung Kesenian serta penyeret gayus Dan rasit takut Ada duanya Ada duanya orang dunia Dan teman seperjalanan Paulus Dan teman seperjalanan Jika saya kembali mengajak saudara Bergabung dalam komsel Pendiduan Kutchurch Namanya Teman seperjalanan Kenapa namanya teman seperjalanan Ketua hari satu istri Jalan-jalan ke sebuah negara Saudara Dan saya melihat Saya juga berfikir sama istri Apa nama yang tepat untuk komsel Pendiduan Kutchurch Saudara Dan saya melihat orang yang jalan-jalan sendiri Atau kedua Itu akhirnya capek banget Tapi saya lihat mereka yang jalan rame-rame Hidupnya atau perjalanannya lebih heavy Karena hidup ini adalah perjalanan Saudara Gereja ini bukan saja ingin mengumpulkan orang Tapi gereja ini ingin menggembalakan saudara Jadi kalau saudara rindu ingin dikembalakan Scan QR-nya Dan bergabunglah dengan teman seperjalanan Karena saya percaya Ketika kita digeli oleh komunitas yang benar Maka kita pasti menjadi orang-orang yang luar biasa Coba saya mau kasih dulu Yang sudah gabung teman seperjalanan angkat tangan Oh puji Tuhan Oke sekarang turunin tangannya Yang mau gabung teman seperjalanan angkat tangan Oke terima kasih Dari-dari yang menggabung ya Puji Tuhan saudara Ya saudara yang belum gabung Yang belum gabung Yang belum gabung Saudara Oke ya Puji Tuhan Para pengerja bisa melihat Besok-besok jangan kasih masuk Dan sekarang kita akan belajar Merdeka dari berhal Bilang diri kanan saudara Kamu harus merdeka Bila sama yang baru ngomong Jangan ngomong doang Ada banyak orang Tanpa sadar hidup mereka Masih dijajah Masih dijajah oleh Allah Allah palsu Sama-sama bilang sama saya Allah palsu Allah palsu apa maksudnya Allah yang memberikan penyamanan palsu Allah yang menawarkan cinta yang palsu Allah yang menawarkan Keuangan yang palsu Rasa aman Rasa penting Buzisat yang palsu Paulus memberangi Allah-Allah ini Ilahi-ilahi Dibu lalu saya bilang Bahwa penyamanan berhala Bukan lagi penyamanan patung-patung Penyamanan berhala Bukan lagi sesajet Bukan lagi hal-hal yang mistis Yang setuju bilang amin dulu Amin Tapi penyamanan berhala Saudara Apa sih penyamanan berhala Ada sebuah teknologi yang baru Penyamanan berhala adalah Apapun Dalam hidup Anda Yang sangat penting Bagi kehidupan Anda Sehingga Anda Tidak dapat memiliki kehidupan Yang bermakna Jika Anda Kehilangannya Kalau saudara Karena berti Bekerja Maka saudara Kehilangan makna Maka pekerjaanmu Sudah menjadi Bermakna Kalau saudara Kan ajak kecinta Sama seorang pria Dan pria itu Meninggalkan saudara Saudara yang mati Maka silapet itu Sudah menjadi berhala Bagi saudara Berhala bisa apa saja Saya ulang sekali lagi Berhala bisa apa? Bisa apa saja Berhala bisa karir Berhala bisa anak Berhala bisa mantan Kenapa saudara mempelajari mitologi Untuk setiap keadaan Pada masa itu Ada dewanya Ada dewa aneh Ada dewa perang Ada dewa kebijaksanaan Ada dewa sembilan belas Dewa sembilan belas Dewa bujana Dewa-dewa yang lain Mereka Saya gak pernah lupa Saudara-saudara Saya saksi Saya pernah ngelawakan Orang-orang india Orang-orang indonesia Saya nanti Mengeringan india Saudara Di rantai atas Senyak itu rumahnya Peduh dengan dewa-dewa Peduh Peduh Dan di tengah-tengah Yesus cempil Saya ini benar Dan saya tanya Bro apa maksudnya Ini si rumah dewa Mereka Lead of time Kalau di inggris kau Matanya kuningan Jangan ya dewa Jangan ya dewa Dewa-dewa kumpul Dan mereka bilang Doa sama dewa ini Doa sama dewa ini Doa sama dewa ini Dan seterusnya Dewa berkala Bisa kredit Hati-hati Ada karanya Kita lebih mencintai Pacar kita Daripada Tuhan Ada karanya Kita lebih mencintai Pekerjaan kita Daripada Tuhan Ada karanya Kita lebih mencintai Badan kita Kita rawat Dan kita lupa Daripada Tapi kita akan belajar Pada hari ini Saudara Soalnya Nama Tuhan Namanya Yoke Jones Mengatakan demikian Berhala adalah Segala sesuatu Dalam hidup kita Yang menempati tempat Yang seharusnya Hanya ditempati oleh Tuhan Segala sesuatu Yang penting Dalam hidupku Berhala adalah Segala sesuatu Yang menjadi Sandaranku Saudara pernah pergi Dilarang bersandar Dengan kaca Belakannya Sedemikian juga Lampu yang bersandar Kepada di luar Tuhan Seperti kaca itu Yang begitu raku Apapun yang bersandar Dan di luar Tuhan Sangat fece Sangat raku Dari mana kita tahu Bahwa kita sudah Berada dalam Kenipuan berhala Dari mana kita tahu Bahwa saudara dan saya Sudah ada Idol In our life Sederhananya Bahwa ketika saudara Kehilangan sesuatu Yang penting Saudara langsung Tidak bisa hidup Tanpamu Ketika saudara Kehilangan sesuatu Maka saudara Kehilangan Makna dalam hidupku Ketika saudara Kehilangan I don't know Mungkin bekerjaan Mungkin cinta Mungkin sayang Mungkin pribadi Dan pemulai perasa Tidak punya arti Kata kehilangan Maka kau Sedang ada Dalam Terima kasih Terima kasih Kalau sudah berada Dalam penyembahan Berhala Ada orang Dimana Dari saya saksi Karena kami sudah menikah Sejap setengah tiga Ketiga 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 Orang tua Nangis Nangis Dari saya sudah dengar Karena kalau tua Langsung Gak pakai shower Gak pakai alpha Banyak jemaat Tapi dia Dia 24 jam Selalu setia Buat dia Angkat L-fond Sip 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 Kenapa Bu ada Sip Ayo ceritain Sip Saya bimahin Dan pemapak Gila Sip Sip Sudah lama Nelan saya berkari Di jurus saya Selalu Sip Kutusan Bapak kita Gak mau mati aja Saya mau lompat Di depan Tempatan Soekarno Dan menaduk Dan menaduk Tempatan Soekarno Samping Sip Tidak Buga Lompat Tidak Tidak Masuk Lompat Tidak jangan lompat, jangan lompat, jangan lompat dulu dia kan pasang ngomong gitu, karena kalo dia lompat HP nya dicek polisi kan dicek sama yang terakhir kita lompong kira lagi gua 4 pertanyaan yang menentukan apakah saudara memiliki peralatan saudara terkait adalah foto penajaran rekalanya foto fun, ringan, hari-hari slice of life hari-hari kehidupan bisnis, karir, sebagainya rekalanya foto itu jadi rekalanya 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 bahwa Tuhan dia mau ada 4 pertanyaan yang berhak menentukan apakah saudara sebagainya ada dalam yang pertama adalah kemana saya menghabiskan waktu saya hari-hari waktu yang paling banyak saudara habiskan kemungkinan besar kemungkinan besar ada orang menghabiskan waktu setiap hari secara konsistenly itu di gym dia berjalan 5 kali dia bangun mati dia berjalan 2 jam setengah setiap hari makan-makan nasi pun diukur makan bayu pun diukur waktu yang paling banyak kemana saudara menghabiskan uang kalau saudara hanya kasih Tuhan seminggu 2 jam dia pun hanya di kuningan jam 5 jam 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 kalau nyapai ya aku bilang aku menghasilkan palsu yang kedua kemana saya menghabiskan uang saya kemana uang saudara habiskan itu menunjukkan siapa Tuhan dari saudara siapa Tuhannya ada orang menghabiskan uangnya mohon aku terperkara diri sendiri yang sesuatu saat berada di bawah mati yang setuju di dalam amin yang ketiga adalah dari mana saudara suka cita suka cita saya apakah kalau pacar saya maka saya happy kalau dia gak balok maka saya marah kalau anak saya baik makanya saya happy kalau dia gak baik karena saya gak happy kalau berat badan saya jarumnya ke kiri saya happy kalau jarumnya ke kanan saya gak happy kalau suka cita saudara diletakkan kepada pacarmu temanku sahabatmu kekejanganmu kalau tadi malam kalau sempat polaku kalah dan engkau and you malah dari malam dan untuk grete kecewa gak punya suka cita bahkan gak mau gereja suka cita dan tempat apa yang selalu ada dalam pikiran semua aku apa yang selalu secara konstant secara konstant apa yang ada dalam pikiran semua kita akan belajar berkata 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 yang pertama ada tiga berhala personal idol berhala pribadi ada religious idol berhala agama dan ada culture idol berhala hidayah hari ini karena waktunya gak banyak saudara gak bisa belikan berkata 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 yang pertama personal idol disebut dengan istilah money kuat ada sebuah kutipan yang menarik you are nobody until somebody says you are sexy kamu tuh bukan siapa-siapa kalau kamu kalau gak ada yang bilang kamu ber berhasil ukuran berhasil bicara gak sama apa prioritas apa bukan ukuran berhasil bicara dari uangnya gimana berapa banyak uangnya bahkan biasanya orang tua kalau ada mantunya calon mantinya datang ke rumah biasanya kita tahu pertanyaan pertama yang ditanya sama papa mamanya sama calon mantunya apa tinggali mana kalau dibilang kondok tidak langsung hantar tidak om kondok-kondok 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 halo pertanyaan kedua apa gak jadi kerja dimana kalau bilang oh papa saya managing director dari oil company South East Asia wah langsung wah panggir berita gitu kita berkati hari ini bahkan ada banyak orang tua ngajarin sama anaknya lu cari yang cowok yang kaya tuh yang kaya kalau bisa anak tinggal kalau bisa papa mamanya reprisis aku reprisis reprisis kalau bisa papa mamanya udah mau mati dia lo happy halo bahkan kita kalau acara yang namanya reunian kita pulang dari reunian kita sengaja ungu di parkiran mau lihat teman-teman kita mobilnya apa halo kalau dia tiba-tiba muncul mobilnya gak ada pintu ada pintu masuk dari bawah gitu ya aduh 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 dan korban sama-sama bilang sama saya mesbah mesbah dan korban dewa personal idol ini berani untuk agen untuk korban ada banyak orang yang karena penc branded istri ada banyak orang yang menjadi penusaha sukses istri dan anaknya keluarganya grus hebat sebagai CEO di kantor anaknya istrinya keluarganya berantakan. Bahkan ada omongan orang gak bisa jadi pengusaha sukses di saat bersamaan jadi ayah yang sukses. Ada banyak orang bilang gak bisa jadi bisnis yang berhasil disaat yang bersamaan jadi istri, suami, orang tua dari bisnis. That's why, that's why ketika saudara dan saya mengerti kodenaran ini makanya ketika Allah memanggil Abraham, apa yang Allah dikenalkan Abraham? Enaknya. Allah ingin kepada Abraham serahkanlah anakmu yang yang cinta karena Allah ingin melihat apakah Abraham lebih mengasih ciptaannya daripada sang yang cinta. Allah ingin melihat apakah Abraham mencinta sama anaknya daripada sama Tuhan makanya dalam sepuluh hukum Taurat hukum pertama apa Bapak Ibu, teman-teman muda Jangan ada ala lain dihadapanku Jangan ada padamu padamu ala lain dihadapanku kenapa hukum itu nomor satu? Kenapa hukum itu nomor dua dan nomor tiga? Kenapa jangan ada padamu ala lain dihadapanku nomor satu? Kenapa bukan tiga, empat, lima, patah, seterusnya karena Allah tahu kalau saudara ada ala lain dihadapanku kalau ala itu bisnis, kuat maka kau akan rela bohong buat bisnis kalau ala itu uang maka kau akan rela nipu buat bisnis kalau ala itu uang maka kau akan rela fitnah untuk bisnis maka saudara akan iri sama orang lain kalau ala itu yang namanya pasanganmu maka kau akan rela bunuh karena ketika idol itu ditangguh ketika berhala itu ditangguh ala lain dihadapanku karena kalau yang penampi takat dua, tiga, empat, teman, teman, dan seterusnya tidak penampi oleh karena itu ala tidak penentang kekayaan Alah tidak menentang apa? Alah tidak menentang apa? Alah tidak menentang apa? Alah tidak menentang apa? Bahwa Allah ingin setiap saudara dan saya diberkati Katakan Amin Saya tulis dalam slide saya Saya percaya Tuhan mau hidup kita diberkati Dan saya juga percaya Bahwa Tuhan mau hidup kita tidak dikontrol Tidak didominasi Oleh apapun juga Kejuan oleh Tuhan Apakah uang menjadi hamba bagimu? Kalau uang menjadi hamba Maka mungkin menentukan Bagaimana anak-anak uang itu? Tapi kalau uang menjadi tua Anak-anak tua itu akan mengkontrol Dia berlaku Akan menentu juga Di sini ada pengerja Namanya Denny Dia hospital itu Waktu bergabung pelayanan Dia punya pokok plastik Dan pokok plastiknya itu ramai Terutama hari ini Ramai Ketika dia bergabung pelayanan Saya ada tanya sama dia Dan gimana pokok? Kejuan Tuhan Tak bisa ada Kalau yaudah Hari ini itu gimana? Kita tutup Loh Bukannya rame Harim rame Terus gimana dong? Gak apa-apa Kalau itu Cuman Untuk hari ini Saya bergabung pelayanan Sampai Sabtu Gue bisa kesen Amin 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 Ada banyak orang Mohon maaf Saudara Hatinya Berkobat Ada banyak orang Bila ketika berbicara Mengenai uang Lagi cinta Sama uang Maka Setelah saudara Memberi Persepat Saudara Sudah Saya Tidur Dulu kita takut Uang Gue cari Tidur Sekarang kita takut Iya Gue cari Kenapa Allah Menguji Yang namanya Amin Kenapa Allah Dila Memiliki I Yang namanya Mamel Karena Uang Berusaha Mendantikan Al Karena Kami kira Gini Coba Saya punya Uang Saya pasti lebih bahagian Gak ada uang disini Pernah gak mikir Coba saya lebih kaya Pasti saya gak hormat Coba aja Uang gue lebih banyak Pasti orang akan hormat Kita berpikir yang memberikan aman Yang memberikan alasan penting Yang memberikan sukacita Kita pikir itu apa? Uang Padahal Tuhan memakai uang Untuk menjadi alat Sebenarnya bingung lalu Kita menyembah yang seharusnya dimanfaat Memanfaatkan yang seharusnya Sembah Uang itu harusnya apa? Dimanfaatkan Uang itu harusnya apa? Dimanfaat Oleh karena itu kita Uang menawarkan identitas Uang menawarkan rasa aman Uang menawarkan rasa cinta Uang menawarkan Perasaan penting Uang menawarkan kebahagiaan Sukacita Padahal kenyataannya Semua rasa itu Kita terima dari Amin Saya berdoa saudara Orang-orang Menjadikan uang Sebagai orang Karena selama Tuhan yang uang Maka Tuhan sebenarnya Tidak bisa 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 Yang kedua Apa Idol Merdeka Yang pertama adalah Amani Yang kedua Yang kedua adalah Romance Atau romantisi Banyak orang Menghambar Kepada God of law Kepada Idol of law Romance Sebuah Tulisan Lagu Yang terkenal Yang terkenal Lagu ini Seperti You are nobody Till somebody You love you Gak tau lagu itu Gak apa-apa Lagu itu bilang Kau boleh Seorang Kaja Kau boleh Banyak Barat Kau boleh Punya Dunia Dan Makanya Gak heran Ada banyak Anak-anak Muda Apalagi Bila-bila Drama Korea Halo Kita diracunin Sama film-film Disney Drama Korea Yang cinta Yang termasuk apa Yang cinta Yang termasuk Bisa Gak tau Dari mana Antara Pembantu Jatuh cinta Sama Anak Pajikan Gak tau Gimana Mereka Tidak Menjadi Bisa Tabrakan Tiba-tiba Yang mati Bangkit Infini Yesus Dia Tapi Kodolnya Kita Kita itu Senang Sama Romantisme Romantisme Yang Bicisa Yang Mula Makanya Banyak Generasi Muda Bertumbuh Dengan Pemahaman Cinta Yang Ferti Maka Banyak Anak Anak Buda Yang Kesepian Kesepian Dan Mereka Menang Cinta Yang Beri Lampar Sehingga Ketika Mereka Kesepian Mereka Mulai Sembarangan Dan Mula Orang Kesepian Sama Orang Kesepian Itu Reset Yang Terbaik Untuk Bahan Benar Bu Kau Sejak Atau Menawan Sudah Kau Atau Baru Dua Baik Berdapat Cinta Bucin Ada Banyak Orang Yang Hari-hari Ini Menjadikan Anas Adanya Sebagai Tuhan Mereka Banyak Orang Yang Hari-hari Ada Seorang Anak Buda Di Mereka Saya ingin baca sama saudara Halo Pastor Vidion Saya jemaah Pak Pendeta di Perintuan Saya baru saja memiliki pacar Selamat ya Kami berdua adalah orang Kristen Dan kami ingin menjadikan Tuhan sebagai pusat hubungan kami Namun jujur Saya mendapati diri saya Menjadikan hubungan kami Dan pacar saya Sebagai idola Saya bergantung padanya untuk kebahagiaan Saya bergantung kepadanya untuk suka-suka Kalau dia gak balas WA saya Rasanya kalah Kalau saya telpon dia gak angkat Padahal dia sibuk di sosial media Saya merasakan Saya lebih memikirkan hubungan kami Daripada hubunganku dengan ini Apakah saat ini saya sedang berada dengan penyembahan berhala Apakah ini berlaku pada yang sudah menikah? Ada juga orang yang sudah menikah Berhalanya suami Suka citanya digantungin sama suami Suka citanya digantungin sama istri Kalau istrinya tiba-tiba hilang Dia langsung besar Kalau suaminya ada orang yang masih layak Dia baru tahu suaminya seibu Selama ini Tuhan dan Yesus Tidak ada orang yang berhala di padang 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 Dia merasa orang sayang sama dia Karena dia cantik Karena dia cantik Dia merasa orang menghargai dia Dia merasa Nilai dirinya Gambar dirinya Karena dia cantik Dia cantik Saya berhenti Seorang global yang bilang Kalau dia saya ini merasa berharga Dan saya cantik Kalau saya Tidak ada kecantikan saya Dia tidak apa Dia suapkan ke orang yang begini Maka pernah ketemu orang Banyak mempertahankan kecantikannya Oh pasti pasti Tapi kalau kita ketemu Kalau kita memang mempertahankan Ini benar-benar plastik Saya tahu Saya tahu kembali Musik Ada orang berhala di padang Ada orang berhala di pekerjaan Kekerjaan itu bagus Tapi kalau pemerhatan itu Dikas Ada orang berhala di pelayanan Penting dari pelayanan Saya pendeta Pendeta itu Pendeta itu Pendeta itu Pendeta saya Yesus Amin Kalau suatu hari Saya Selesai Dan siup Jadi pendeta Apakah saya tidak berharga? Tidak Terima kasih Sudah tidak menjawab Terima kasih Sudah tidak peduli Sama perbahayaan ini Ada orang tua Perhalanya Aku yang berjari Kepentangan Saya kemarin pelayanan Lapas Salim Jangan Jangan Melampui Batas Dari mereka Yang Di dalam Jarak Mereka Menyakani Melampui Batas Dan Dengan Menyakauan Tidak Lain di hadapan Tuhan mau saudara Kenal-kenal Tuhan Tuhan Dari kukun Kusikui Dari binatang-binatang Dari tempat Dari Ada cowok baik datang Saya bilang sama yang pelayan hari ini Dan sampai pelayanan tidak tahu Yang penting dari segalanya adalah Tuhan Amin 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 Amin